Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba memperbaiki stick dari jet cleaner H&L GL2500 ya teman-teman Seperti yang di video saya sebelumnya tadi, tanpa kita tekan trigger, disini langsung keluar air Jadi, tiganya ini tidak otomatis mati sendiri ya Dan, bagi teman-teman yang mengalami kerusakan seperti ini Atau, kadang ada bocor disini, bocor disini, ataupun bocor disini Setiap langkah-langkah video ini, agar teman-teman juga bisa memperbaiki stick-an ini Nah, oke teman-teman, setelah semua board yang ada di cover stick-an ini Terus coba semua, sekarang tinggal kita bongkar, pertama ambil usung hasilnya Seperti ini, terus kita buka lewat depan aja Nah Kita lihat dalamnya Jadi ini pertemakan dari stick-an H&L ya teman-teman ya, terutama GL2500 Ini sebenarnya kemarin disini juga udah saya benerin Nah, biasanya disini bocor terus Saya buka, saya kasih double tip Biar airnya nggak keluar dari sini Kita keluarkan saja Seperti ini teman-teman, banyak terbuat dari plastik ya Tadi kan karena pas waktu kita tekan begini Airnya keluar normal, kalau nggak ditekan begini Airnya tetap keluar, mesin tetap hidup, nggak mau otomatis mati Jadi yang mesti dibenerin yang pada kali ini Bagian sini Bagian tengah Kita coba dulu ya Di dalamnya terdapat pair Ini pairnya ini udah saya potong teman-teman ya Pairnya saya potong sekitar satu lingkaran Biar lebih enteng Kita cobot Jadi begini Waktu kondisi diam kan Ya, begini teman-teman ya Begini Nah, terus Waktu kita tekan Begini ya Serut Nah, jadi disini kan tidak terjadi Kerapatan Kalau sampai disini tidak terjadi kerapatan Dan otomatis Air yang keluar dari sini Tidak bisa berhenti Tetap keluar Atau bocor Jadi solusinya kita Kendarin yang bagian sini Ini disini ada seal Sealnya masih aman Terus Nah, lihat kan di dalam sana Di dalam sana itu Seperti lapisan teflon Seal dari teflon itu Putih Itu kita ambil Bentar Kita dorong Kita dorong pelan-pelan teman-teman ya Sampai keluar begitu Terus tinggal kita ambil Nah, seperti ini Ini penambakan seal dalamnya teman-teman Banyak terbuat dari teflon ini ya Sekarang coba kita akalin Bagaian dalam sini Kita tambah ring Setelah ringnya seperti ini Ini Ring Ukuran body aki Dulu teman-teman Ring Ring Gapan mungkin Tinggal kita Tarikan seperti ini Nah, kan dia jadinya lebih Debal Otomatis Daya darongnya kesini lebih Lebih kuat begini Seperti ini Nah, teman-teman seperti ini Kalau tidak ditambah ring Jadi kan ada kebocoran Ada cap Cap sedikit Beberapa mili yang menyebabkan Bocor ya Jangan sampai kebalik ini ya Ini yang ada di Ada cekungannya ini Di bagian Dalam ya Pasangnya seperti ini Nah, kira-kira seperti ini Tinggal kita tekan Hup Nah Terus Ini lupa nih Kita pasang trigger-nya Kita pasang Apanya ini Namanya Gini Terus gini Nah, oke teman-teman Setelah semuanya sudah terpasang seperti ini Teman-teman jangan terburu-buru Untuk memasang ke covernya dulu ya Kita tes dulu Dengan cara Bagian sininya Kita tiup Dan bagian Ujung depan Kita duduk seperti ini Dan setelah Kita tiup Disini ada Apa itu? Angin keluar Berarti masih ada sedikit kebocoran ya Tapi kalau sudah ditiup Benar-benar Kita ada udara Itu berarti sudah fix Sudah bisa dipasang Dan satu tips lagi Ini di sini Sebentar-bentar Nah Ini Teman-teman nanti Putar-putar begini Sampai benar-benar Nah ini Sampai benar-benar Enggak ada udara yang keluar lewat sini Waktu peniupan Jadi ini Saya berikan Saya kasih tanda Biar Tidak lupa Ini Kita pasang begini Ya Sip Nah ini Ini sebagai acuan tanda saya ini Ini bagian Yang ada hasilnya tadi Terus Ini yang bagian Depan Kita kencangan begini Nah Kita kira-kira seperti ini Baru kalau Sudah ditiup Benar-benar Enggak ada udara yang keluar lewat sini Ini Baru kita pasar Sekarang Coba saya pasang dulu Nah Oke Setelah Kira-kira Semuanya Semua Bautnya Sudah terpasang Sempurna Kita cek Disini Jangan sampai Ada renggang Ya Begini Kita pasang Kita pasang Unzung nozzle nya dulu Tekan Putar Fungsi dari Pemotongan Per yang ada di dalam sini tadi Per trigger nya Ini lebih enteng Teman-teman Karena sebelumnya kan Lumayan Lumayan Keras ya Ini jadi lebih enteng Gini Tapi Motong nya harus hati-hati Cuma Satu Satu lingkaran Aja Biar tidak kelamaan Yuk Ikutin video ini Kita coba Masih bocor Atau sudah normal Kita pasang dulu Tolong Pastikan ulirnya terpasang dengan kencang teman-teman ya Bentar Dipin mesin Nah Dipin mesin Sini Bentar Tadi kan sebelum Kita betulin Waktu mesin Dihidupin Langsung air keluarkan ya Sekarang kita lihat bersama-sama Satu Dua Tiga Nah Aman Berarti Disini sudah Tidak bocor Airnya sudah tidak keluar lagi Disini tidak ada air menetes Sini aman Sini aman Ini bekas ini Aman ya Kita coba tekan triggernya Satu Dua Tiga Oh Airnya belum Airnya belum kita Belum di Alirkan Bentar Bentar ya Saking semangatnya sampai lupa kalau airnya belum saya alirkan Aman teman-teman Kita lepas Mesin mati Sini Kita tekan Bekerja secara normal Sini Kita lihat bersama-sama sekali lagi Satu Dua Tiga Kita lepas Amankan Tidak Tidak ada kebocoran Si Gak ada air menetes Sini aman Sini juga aman Sip Mantap Oke Sedikit referensi Buat teman-teman semua yang mempunyai mesin GL2500 dan kendala pada gun yang mengalami bocor pada sini 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 atau sini daripada dibuang mending diservis dulu atau diperbaiki ya kalau ada bajet lebih sih lebih baik beli yang baru tapi sayang kalau mau dibuang kalau masih bisa diserviskan enggak mau bajet mantap terima kasih sudah menonton video ini Jio